Intro Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belanya ya untuk mendapatkan informasi terbaru Intro Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Santara Siswa-siswi SMA Tualiah Alhamdulillah pada kesempatan ini Setelah hadir Presenter kita, yang terhormat, Bapak Ahmad Fajar Mafuddin Mafuddin Untuk TV-nya, beliau lahir di Pasuruan 27.1948 Pendidikan S1 dari Pendidikan Sejarah UN Universitas Negeri Malang, lulusan 2011 Kemudian S2-nya Pendidikan Sejarah UNS, lulusan 2013 Kerjaan beliau, guru DSM-an I, Purwosari Pasuruan Melayat di STMI Kejadika Bangil Pengalamannya Juri Lomba Cerdas Tanah Sejarah Selang tahun 2014 Pembina KTI pada lawatan sejarah tingkat provinsi Jawa Timur Tahun 2017, 2017, 2019 Bapak Ibu yang terhormat, siswa-siswi hebat di Nusantara Kesempatan ini, kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi Putar peristiwa proklamasi Nah, ada apa sebelum peristiwa proklamasi? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda Yang disebutkan golongan tua, golongan muda Dan peristiwa-peristiwa penting apa yang sebelumnya terjadi Sebelum kita memaksanakan proklamasi Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan presentasi yang hebat Dari Bapak Ahmad Fajar Mahfru Silahkan Bapak Fajar untuk kapunnya Terima kasih Pak Rola Atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh siswa-siswi Seluruh Indonesia tingkat SMA ataupun MA Dan Bapak Ibu Guru yang juga mungkin tergabung di sini Saya ucapkan terima kasih atas keikut sertaannya Dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahono, selaku founder FCC Kemudian Pak Aris Eka, selaku pengurus SAMI Sanof Maupun Aksi Yang memberi kesempatan kita untuk Menyampaikan atau sharing ilmu Melalui Guru Mengajar untuk Nusantara atau GUMUN ini Nah, pada kesempatan ini Saya memperkenalkan diri adalah Saya Ahmad Fajar Ma'rufin dari SMA 1 Pro Sari Pasuruan Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing Tentang mata pelajaran sejarah Kelas 11 yang saya ampu pada semester ini Nah, untuk materi yang ingin saya sampaikan terkait Peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Ini adalah salah satu bab terakhir dari sejarah peminatan Yang menjadi materi kelas 11 Oke, pada kesempatan ini Materi yang saya bawakan adalah Peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Saya kira kita sudah sering ya Mendengar proklamasi kemerdekaan Yang tepatnya 17 Agustus 1945 Nah, terjadinya peristiwa proklamasi ini Tidak lepas didalui oleh Peristiwa-peristiwa penting Yang berpengaruh terhadap munculnya Atau terlaksananya proklamasi kemerdekaan Nah, apasajakah peristiwa-peristiwa penting itu Yang pada akhirnya Mewujudkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini Nah, yang kita ketahui pada akhir Tahun 1945 Juga terjadi Perang Dunia ya Akhir Perang Dunia Di mana Jepang Kala itu kita dijajah oleh Jepang Jepang sudah mulai mengalami banyak kekalahan Di Perang Pasifik Melawan Sekutu atau Amerika Nah, inilah yang nanti memunculkan Spekulasi yang akan adanya kemerdekaan Indonesia Yang pertama kali dengan adanya Janji Koiso Koiso ini adalah Perdana Menteri Jepang Yang baru Setelah sebelumnya diganti oleh Koiso ini Nah, Koiso ini Memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia Tepatnya pada 7 September 1944 Jadi satu tahun ya sebelum Indonesia merdeka Nah, kenapa? Apa yang melatar belakangi Janji kemerdekaan ini pada Indonesia? Nah, ini tidak lepas dari kekalahan dari Jepang Di berbagai perang Asia Pasifik Terutama di Kepulauan Saipan Jepang ini Mengalami kekalahan Jadi Saipan, Kepulauan ini adalah Sebuah Kepulauan di dekat Jepang Yang telah Dikuasai oleh sekutu Nah, ini memunculkan spekulasi bahwa Jepang ini sudah terdesak Nah, oleh sebab itu Untuk mencari simpati Untuk mencari simpati dari Wilayah-wilayah jajahannya Dan agar Wilayah jajahannya tidak melakukan perlawanan Maka Jepang memberikan janji-janji kemerdekaan Kepada jajahannya Atau Tanah kolonialnya Termasuk Indonesia Kalaupun mereka Pada akhirnya nanti melawan Nah, ini berbahaya bagi Jepang Karena sudah ada perang dunia Atau perang Asia Pasifik Itu juga nanti kalau muncul perlawanan dari Dalam Yaitu dari wilayah-wilayah jajahannya Ini berbahaya Oleh sebab itu perlu adanya Janji-janji agar mereka Simpati terhadap Bangsa Jepang Nah, itu janji kohisu Nah, dengan adanya janji kohisu Mulai muncullah Langkah-langkah konkret Dari pemerintah Jepang Yang mengusulkan Indonesia khususnya Yang pertama Jepang mengizinkan penyebaran Bendara merah Benda-benda dengan Bendara Indonesia Semangat dari Anggota-anggota BPPKI Untuk Semakin Bertekad Segera memperkamerkan Kemerintahan Indonesia Nah, yang kedua Jepang juga mengizinkan Lagu Indonesia Raya Berkumandang Setelah lagu Kimigayu Jadi ketika kegiatan Kebangsaan Atau mungkin Sidang-sidang BPPKI Wajib Bangsa Indonesia Menyanyikan lagu Kimigayu Kemudian Baru Mengundamakan Lagu Indonesia Raya Kemudian Jepang juga mengizinkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar Nah, ini juga lagi-lagi untuk menarik simpati rakyat Jadi bahasa Indonesia mulai dilakukan Atau digunakan sebagai bahasa-bahasa pengantar di pendidikan Sehingga sampai saat ini pun Berkembang Bahasa Indonesia Sebagai bahasa pengantar pendidikan Yang sebelumnya Di zaman Belanda Ini tidak diperkenankan Tapi semasa Jepang Ini diperolehkan Nah, itu Yang pertama adalah Janji Goisu Yaitu Satu peristiwa penting Yang nanti menjadi Titik tolak Keinginan Indonesia semakin kuat Untuk mencapai proklamasi kemerdekaan Nah, yang kedua Pembentukan BWPKI Nah, apa itu BWPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Didirikan 1 Maret 45 Ini adalah sebagai langkah konkret Pelaksanaan Janji Goisu Nah, BWPKI diketuai oleh Dr. Laksiman Didirikan Ningerat Dan wakilnya dari Bangsa Jepang Yaitu Iji Penghasil Nah, apa saja kah tugas-tugas dari BWPKI? Nah, salah satu tugasnya yang nanti Membentuk pertama kali adalah Dasar Negara Jadi, tepat 22 Juni nanti BWPKI berhasil Merumuskan dasar negara Bernama Pia Gam Jakarta Sebagai langkah awal menuju NKRI Nah, sebelum terbentuk Pia Gam Jakarta Tiga tokoh Dalam sidang BWPKI Seperti Mr. Sukomo, Soekarno Dan Muhammad Yamin Ini menawarkan Dasar Negara Yang bernama nanti Pancasila Jadi, Bung Karno inilah yang nanti Yang memperkenalkan istilah Pancasila Kepada kita saat ini Beliau punya opsi Yaitu Pancasila Trisila Dan Ekasilah Pancasila ini bisa diperas lagi Menjadi Trisila Kemudian menjadi Ekasilah Nah, ternyata yang dipilih adalah Pancasila sebagai dasar negara kita Yang kemudian nanti dikodok Pada 22 Juni menjadi Pia Gam Jakarta Yang hari ini menjadi Sila-sila yang ada dalam Pancasila Yang kecuali satu yang berbeda Yaitu di sila pertama Dalam Pia Gam Jakarta Sila pertama berisi tentang Ketuhanan yang Maha Esa Dengan menjalankan syariat Islam Bagi para pemelutnya Nah, hal ini sekarang Pada waktu itu Banyak mengalami perdepatan Sehingga dihapus Menjadi kalimat Ketuhanan yang Maha Esa saja Nah, itu salah satu Keperhasilan BPPKI Dalam membuat dasar negara Perancangan dasar negara Dan 14 Juli pun BPPKI berhasil membuat Perancangan undang-undang dasar Nah, inilah Tokoh dari BPPKI Yaitu ketuanya Dr. Rajiman Video di Mimpat Dan ini adalah Suasana sidang BPPKI Berikutnya Kejadian Yang penting dalam Peristiwa menjalan proklamasi Adalah pembentukan BPPKI Jadi sebelumnya BPPKI dibubarkan Diganti dengan BPPKI Nah, Jepang ini Terlalu takut dengan BPPKI Karena apa? Terlalu cepat dalam menjalankan tugasnya Untuk mewujudkan Indonesia Merdeka Jadi BPPKI ini Istilahnya Sangat Tersebut Terlalu cepat Jepang takut Mereka sudah Merancang dasar-dasar negara Dan sebagainya Nah, sehingga digantilah dengan BPPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno Ya, mungkin untuk menghambat istilahnya ya Indonesia BPPKI yang terlalu cepat tadi Nah, ini Insinyur Soekarno sebagai ketua BPPKI Yaitu tugas BPPKI adalah Melanjutkan ya Tugas dari BPPKI Khususnya merancang ketatanegaraan dan pemerintahan setelah Indonesia Merdeka Jadi nanti Tugasnya BPPKI Adalah Merancang tatanegara dan Pemerintahan setelah Indonesia Merdeka Nah, BPPKI ini didirikan 7 Agustus 1945 Atau Hanya berserang 10 hari Kemudian Indonesia Merdeka Jadi 7 Agustus terbentuk BPPKI 17 Agustus kita Merdeka Jadi hanya 10 hari Maka terbentuklah Atau terlaksananya peristiwa proklamasi kemerdekaan Oke Kemudian Hal yang paling penting lagi adalah Kekalahan Jepang dari sekutu Inilah yang nanti menjadi titik tolak Adanya Proklamasi kemerdekaan Ini sedikit ada cuplikan tentang Pengeboman Pengeboman kota Hiroshima Oleh sekutu It took about 45 seconds After falling for 43 seconds The time and barometric treatment Terima kasih. Nah, itu sekilas tentang bagaimana gambaran tentang pengembangan kota Hiroshima oleh sekutu. Pertanyaannya, kenapa kota Hiroshima yang menjadi sasaran dari pengembangan sekutu? Nah, peristiwa itu terjadi 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Nah, kembali lagi pada pertanyaan kenapa Hiroshima yang menjadi sasaran sekutu? Nah, ini karena adanya bahwa kota Hiroshima ini adalah kota pangkalan militer dari Jepang ini. Jadi, Hiroshima ini adalah benteng. Jadi, dari kota Jepang. Nah, dari bangsa Jepang, ketika kota Hiroshima di Pematung, nampaknya kaisar Hirohito tidak mau menyerah. Walaupun kota Hiroshima sudah rata dengan tanah. Mereka yang kita ketahui, orang Jepang ini adalah bangsa yang tidak kenal menyerah. Kalaupun menyerah, itu adalah titik yang paling rendah seperti itu ya. Karena Jepang ini terkenal dengan mental Bushido. Kemudian, karena tidak menyerah inilah sekutu pada akhirnya memutuskan untuk membuat kota Nagasaki. Pada 9.1945, setelah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka kaisar Jepang Hirohito mulai menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam bidatonya The Voice of the Green. Inilah menjadi titik akhir dari Perang Dunia Kedua, khususnya di Asia Pasifik. Dengan kekalahan Jepang atas sekutu, yang diawali dari dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Berita kekalahan Jepang ini didengarkan oleh Syutan Sahrir, dari golongan muda kala itu melalui radio BBC. Nah, ini menjadi sebuah berita yang mengembirakan, khususnya bagi golongan muda. Karena ini adalah salah satu kesempatan kita untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, kenapa penting untuk dilakukan secepatnya? Karena terjadi vakum of power, yaitu kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau sudah kalah, otomatis Jepang sudah tidak memiliki kuasa atas Indonesia. Nah, oleh sebab itu harus segera dilaksanakan proklamasi, itu menurut golongan muda. Sebelum kekutu datang ke Indonesia. Nah, dari sebelum ini menunjukkan perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Oke, berikutnya, persiswa penting lain adalah pertemuan dalat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Pak Karno, Bung Hatta, Pak Jiman berangkat ke dalat Vietnam dan menemui Jenderal Therauchi, yaitu pimpinan tertinggi di Asia Tenggara. Ya, ini merupakan dampak kekalahan Jepang yang sangat nyata, yang tampak nyata dalam Perang Asia Pasifik. Nah, dari pertemuan inilah sebenarnya adalah pengukuhan dari anggota PPKI. Jadi, Pak Karno ditasbikan atau ditetapkan sebagai petua PPKI. Yang kemarin tanggal 7 sudah dikumpulkan oleh Jenderal Therauchi ini. Nah, pada pertemuan ini, pertemuan dalat ini di Vietnam, Jenderal Therauchi menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam beberapa hari. Jadi, beberapa hari ini, ya, belum tahu kapan. Nah, tetapi Jepang ini menginginkan proklamasi tanggal 24 Agustus 1945. Ya, 24 Agustus. Jadi, masih agak berselang yang cukup lama dari yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Nah, 9 Agustus baru Sukarno-Hatta dan Raji Manin bertolak lagi ke Jakarta, baru nyampe tanggal kurang lebih tanggal 14, menuju 15, gitu ya. 15 pagi, ya. Ditu nyampe di Jakarta, yang kemudian sudah dihadang oleh golongan muda atau ditodong. Gimana ini? Agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, sehingga nanti terjadi perciwa rengas jengklok, ya. Jadi, golongan muda dan golongan tua ini mengalami perdebatan tentang pelaksanaan peristiwa proklamasi. Golongan muda ingin segera secepatnya, atau pada hari itu juga, atau besoknya, tanggal 16 itu agak segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan golongan tua, golongan Bung Karno, kemudian golongan Muhammad Hatta, enggak, nanti enggak mau, karena masih ragu apakah Jepang benar-benar kalah dalam Perang Dunia Kedua. Selain itu, semua keputusan harus dilakukan melalui rapat PPKI. Itu yang diinginkan oleh Insinyo Sukarno. Sedangkan golongan muda enggak mau kalau ada konsul PPKI, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Sehingga nanti tidak mau, kita dianggap merdeka atas bantuan Jepang. Nah, oleh sebab itulah terjadi perdebatan itu tentang pelaksanaan peristiwa proklamasi. Nah, maka golongan muda pada malam hari 15 Agustus, atau di hari 16 Agustus itu merencanakan untuk menculik Bung Karno, berserta Muhammad Hatta. Kenapa? Agar mereka tidak mendapat pengaruh Jepang. Jadi, 15 atau menuju 16 malam itu ya, dini hari, pukul 4 pagi atau subuh, Bung Karno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda. Dibawa ke sebuah tempat bernama Rengas Dengklok. Ini adalah sebuah wilayah yang dekat dengan Karawang, atau di daerah Karawang, ya 15 km dari Jakarta. Nah, ini yang saya katakan, 15 Agustus golongan muda ini, yaitu Singe dan Latif, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk menindari pengaruh Jepang. Nah, mereka sedianya di sana, pengen apa? Mempengaruhi dan memaksa golongan tua atau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melaksanakan proklamasi. Tapi karena wibawa mereka yang sangat tinggi, ini mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada akhirnya nanti, Ahmad Subarjo, ini datang menemui Wikana. Wikana ini adalah salah satu tokoh muda, yang nanti berpengaruh juga dalam ritual Rengas Dengklok ini. Nah, Ahmad Subarjo menemui Wikana di Jakarta, bertanya, di mana Bung Kano dan Bung Hatta? Di mana kalian sembunyikan Bung Kano dan Bung Hatta? Itu pertanyaan dari Ahmad Subarjo. Nah, sebenarnya Wikana tidak mau cerita, tapi dipaksa oleh Ahmad Subarjo pada akhirnya dia mengatakan atau Wikana mengatakan kalau Bung Kano dan Bung Hatta diaksingkan ke Rengas Dengklok. Nah, dan Ahmad Subarjo pengen bertemu dengan mereka. Proklamasi tidak akan bisa dilaksanakan, kecuali kalau tanpa ada Sukano dan Hatta. Nah, akhirnya Wikana mulai luluh ya, dan mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Dan Ahmad Subarjo menjamin, proklamasi akan dilaksanakan 17 Agustus 1945, selamat-lamatnya Janu 12, asal Sukano Hatta kembali ke Jakarta. Nah, dari situlah nanti Ahmad Subarjo menjemput Sukano Hatta di Rengas Dengklok tersebut. Nah, terjadilah pertemuan Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta. Jadi, malam itu mereka pulang ke Jakarta dan menemui General Nisimura. General Nisimura di Jakarta ini adalah kepala urusan umum pemerintah Jepang di Indonesia. Mereka ingin menjajaki bagaimana pemerintahan Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata apa? Nisimura, ketika itu Sukano menyampaikan keinginan untuk memproklamasi kemerdekaan, namun Nisimura menolaknya. Nah, karena Jepang harus tunduk pada sekutu dan mempertahankan status quo. Jadi, Jepang yang sudah tidak punya kekuatan apa-apa harus mempertahankan status quo, yaitu status yang sesuai dengan keadaan sebelumnya. Nah, akhirnya apa? Bungkano mulai berpikir bahwa sia-sia kita kalau kita harus berhenti dengan Jepang mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh sebab itu apa? Sukano sudah mulai jadi kita harus lepas dari segala hal yang berbau Jepang. Maka kita harus segera mandiri untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah yang nanti merubah ya kesadaran Bungkano yang sebelumnya tidak ingin terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situlah nanti tanggal 16 Agustus malam mereka bertemu dengan Laksamana Maeda dan mulai merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yaitu salah seorang militer Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jam 4 pagi Laksamana Ahmad Subarjo Muhammad Hatta dan Sukano merumuskan teks proklamasi jam 4 pagi jam jam 4 pagi sekitar tanggal 17 yaitu dini hari Nah, dari situlah nanti Bungkano berperan sebagai penulis teks proklamasi dan Muhammad Hatta memberikan sumbangan pemikiran pada kalimat pertama yaitu tentang keinginan kita untuk merdeka dan yang kedua yaitu tentang pengambilan kekuasaan yang di berikan atau diusulkan oleh Ahmad Subarjo jam 4 pagi selesai dan kemudian berkoordinasi lagi akan rencananya akan dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ketika itu bertepatan juga 17 Agustus dengan bulan Ramadan yang saat ini juga akan kita hadapi atau kita lalui Nah, itu adalah hari yang bersejalah 17 Agustus 45 tanggal 10 Ramadan kalau gak salah itu ya jam 10 Nah, ini adalah salah satu hal yang penting ya Jadi, di mana Jepang kalah 14-15 Agustus 2 hari kemudian kita mampu memproklamirkan kemerdekaan Ini adalah salah satu hal yang menarik ya bagi golongan tua dan golongan muda tokoh-tokoh Indonesia dengan sikap responsif yang cekatan mereka dengan waktu yang singkat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia hanya dalam kurun waktu satu sampai dua hari mampu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Nah, ini sungguh luar biasa bagi pejuang-pejuang kita saat itu Nah, saya kira seperti itu lebih detailnya akan kita lakukan tanya-jawab setelah persentasi saat ini saya ucapkan terima kasih semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan parokah saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya semuanya dan kita bisa buka sesi pertanyaan yang akan di terima kasih Bapak Arola Fadila dari SMA Cikancung dan saya kembalikan kepada Alhamdulillah terima kasih Fafajar atas menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa detail bahkan kita-kita pun sebagai guru sejarah mendapatkan tambahan informasi terbaru Bapak Ibu anak-anak hebat Nusantara murid-murid Pak Fajar ini banyak nih ada 34 peserta disini silakan untuk bertanya by chat atau bertanya langsung mengetikan nama di kolom chat nanti akan dipersilakan ya dari ya silakan Pak Fajar ya silakan Yassin Pak perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Yassin dari SMA Negeri Purwosari Pak disini saya ingin bertanya apakah ada alasan mengapa Jepang mengharapkan Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945 oke terima kasih atas pertanyaannya tentang mengapa ya Jepang mengharapkan Indonesia diberi kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945 ya saya kira ini masalah bagaimana keadaan Jepang pada waktu itu ya Jepang kan terdesak ya dengan adanya kekalahan terhadap sekutu jadi fokus menjelaskan peperangan fokusnya Jepang adalah menyelesaikan peperangan dan Indonesia diharapkan mampu membantu dalam peperangan tersebut dari segi logistik kemudian sumber daya manusia sumber daya alamnya dan sebagainya jadi kalau terlalu cepat maka itu akan terlalu mengaruhi konsentrasi depan dalam Jepang dalam Perang Asia di Nuraya sehingga mungkin waktu yang agak lama atau sekitar 24 Agustus itu baru akan diberi kemerdekaan saya kira seperti itu Yasin bagaimana ya Pak terima kasih atas jawabannya jawabannya ya sudah selesai 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 terima kasih terima kasih lintang atas pertanyaannya bagaimana reaksi Belanda atas proklamasi kemerdekaan Indonesia ya ya kala itu berita kemerdekaan Indonesia mungkin belum langsung tersebar ke dunia tapi butuh proses kala itu tetapi nanti yang jelas Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia nah hal ini tidak lepas dari ketika adanya sekutu datang ke Indonesia yaitu khususnya di Surabaya 29 September kalau tidak salah itu ya datang ke Indonesia sekutu dengan memboncengi tentara Nika yaitu tentara Jepang ya maaf tentara Belanda ya jadi sekutu datang ke Indonesia dengan memboncengi tentara-tentara Belanda yaitu Nika nah dari situlah bahwa kita ketahui Belanda ini masih belum masih belum rela ya terhadap kemerdekaan Indonesia mereka masih pengen menancapkan kekuasaannya di Indonesia lagi jadi itu yang terjadi ya belum mengakui kemerdekaan Indonesia terima kasih untuk lintang ada pertanyaannya pertanyaannya belum mengakui kemerdekaan Indonesia karena berniat karena berniat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya pertanyaannya menarik dari sini bagaimana reaksi dari golongan tua khususnya Bung Karno dan Bung Hatta didesak untuk segera memproklamikan kemerdekaan khususnya pada tanggal 15 malam itu ya Sukarno Hatta ditemui oleh Bung Hatta Bung kita harus memperdekakan proklamasi kemerdekaan saat ini juga nah ini juga menimbulkan reaksi dari Bung Karno Bung Karno cukup emosi pada kala itu karena merasai intimidasi oleh Wikana sampai-sampai Bung Karno ini berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan seperti ini ini leherku potong sekarang juga seperti itu ya karena merasa di ancam oleh Wikana karena Bung Karno tidak mau proklamasi diadakan tergesa-gesa karena apa Jepang juga masih sangat kuat di Indonesia ya mungkin Jepang kalah pada perang dunia tetapi di Indonesia Jepang masih sangat kuat nah itu alasan-alasan Bung Karno kenapa tidak mau segera memproklamikan kemerdekaan selain masalah PPKI tadi juga masalah keamanan seperti itu seperti itu Sindy terima kasih atas pertanyaannya ya sudah jelas Sindy Pak Fajar ada ya sudah Pak ya terima kasih ada pertanyaan dari IIM nah sebentar mana chat nah pertanyaannya nah ini maaf apa penyebab Belanda belum mengakui belum mau mengakui apa penyebab Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia seperti itu Pak oke terima kasih pertanyaan dari siapa ini dari IIM IIM Vita mengapa mengapa Belanda belum mau mengakui ya ya coba lagi lihat ini ya mengapa Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia ya jelas karena Belanda ini masih punya ya aset-aset yang besar di Indonesia ya ketika dikalahkan oleh Jepang ya jadi di Indonesia sendiri aset-aset Belanda itu sangat besar khususnya perkebunan pabrik-pabrik dan sebagainya nah inilah yang ingin dikembalikan ya oleh Belanda karena aset mereka ini adalah aset ekonomi yang begitu besar oleh sebab itu mereka ingin menguasai ekonomi atau sumber daya alam Indonesia lagi seperti itu jadi seperti itu Bu IIM atau IIM ya atau siapa ini ya ya baik sudah jelas ya Pak Jari Dari Rizky menambahkan apa itu status quo apa itu status quo mengapa Jepang ingin mempertahankannya oke status quo ya tadi sudah sedikit saya jelaskan apa itu sih status quo yaitu status yang sama dengan keadaan sebelumnya maksudnya seperti apa yaitu status dimana Indonesia ya masih tetap di bawah jajahan Belanda itu yang diinginkan oleh sekutu Jepang kalah dari sekutu Jepang harus mengikuti apa yang di aturan dari sekutu nah sekutu menginginkan seluruh jajahan Jepang harus masih pada keadaan sebelumnya yaitu tidak boleh ada yang merdeka dan sebagainya nah itu kenapa Jepang mempertahankannya ya karena memang sudah di bawah sekutu Jepang saat itu jadi seperti itu ya kemudian tadi Fajaj siapa Yashir juga ingin diperjelas kembali tentang reaksi dari Belanda mengapa Belanda tetap tidak mau ingin diperjelas lagi ya karena memang tadi reaksi Belanda tidak mau proklamasi kemerdekaan karena saya sebutkan tadi yaitu karena faktor ekonomi seperti itu ya karena pabrik-pabrik atau perkebunan di Indonesia cukup banyak milik Belanda nah reaksinya ketika itu adalah ketika sekutu datang khususnya Inggris tentara-tentara Inggris yang datang ke Indonesia ini membawai atau memboncengi Nika atau Nica yaitu tentara-tentara Belanda jadi mereka datang sambil membawa tentara-tentara Belanda itu reaksi dari Belanda ketika mendengar Indonesia merdeka seperti itu nah ini menarik nih dari Safrina ini mulai Bapak juga ya jadi apa alasan Maeda membantu Indonesia dia orang Jepang seperti itu terus bagaimana reaksi Jepang pada saat itu ketika tahu bahwa Maeda membantu Indonesia seperti itu Pak ini pertanyaan menarik juga kenapa Laksamana Maeda membantu Indonesia padahal dia adalah orang Jepang ya karena memang Jepang sudah sebelumnya punya janji untuk memperdayakan bangsa Indonesia maka ketika Jepang kalau tidak memberikan janji itu maka itu adalah menyalahi janji nah ini pantang bagi orang Jepang khususnya Laksamana Maeda sendiri untuk menolak proklamasi maka dia harus istilahnya mendukung proklamasi kemerdekaan dengan cara setelahnya menyediakan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan atau penyusunan teks proklamasi karena dia adalah seorang Jepang yang setia terhadap janji-janjinya jadi sebagai seorang pimpinan Raksamana Maeda ini mempertahankan janji-janji kemerdekaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah Jepang saya kira seperti itu jadi ini menyangkut harga diri harga diri dan dua Maeda memang patut kita contoh juga meskipun tidak melihat siapa musuh siapa kawan tapi janji harus ditepati baik ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaannya mengapa golongan tua tidak mau menerima usulan golongan muda untuk segera proklamasi jadi mengapa golongan tua tidak mau ya nah yang seperti saya katakan tadi ya bahwa keengganan golongan tua untuk segera melaksanakan proklamasi karena beberapa pertimbangan ya pertimbangan yang pertama karena Bung Karno ingin setiap langkah yang dilakukan ini harus ada pertimbangan atau rapat dari PPKI sedangkan golongan muda tidak mau kalau PPKI terlibat karena PPKI buatan Jepang menurut mereka yang kedua kenapa golongan tua tidak ingin segera melaksanakan proklamasi karena memang keadaan pada waktu itu masih rentan keamanan juga masih rawan karena tentara-tentara Jepang atau Kempetai ini di Indonesia masih sangat kuat ya walaupun mereka sudah kalah dalam perang dunia atau perang Asia Timuraya tapi mereka masih kuat di Indonesia seperti itu jadi ini masalah keamanan dan masalah PPKI tadi terima kasih jadi untuk golongan tua lebih melihat prosedur langkah-langkah ke depan kalau golongan muda memang terlalu tergesa-gesa apa ya pertanyaan lanjutan dari Yanni Fastril apa bentuk dukungan masyarakat terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan diwujudkannya dengan cara apa diwujudkannya oke ini pertanyaan marik juga bagaimana perang dari masyarakat terhadap peristiwa proklamasi yang jelas nanti ketika diproklamirkan proklamasi kemerdekaan ini masyarakat sangat antusias dan berbondong-bondong mendatangi rumah Bungka Noe yaitu Jalan Pekansa Timur 56 untuk menyaksikan proklamasi itu berlangsung di tengah terik matahari yang panas jam 10 siang di bulan Ramadan lagi puasa mereka tetap semangat dengan adanya proklamir proklamasi kemerdekaan Indonesia selain itu setelah terjadi peristiwa ini masyarakat khususnya dari kalangan pers juga masyarakat umum pada umumnya itu langsung menyebarkan berita proklamasi adanya dari mulut ke mulut kemudian dari selebaran segeranya mereka buat kemudian ada yang menuliskan coretan-coretan di tembok bahwa Indonesia telah kemerdekaan nah ini bentuk eforia ya dari masyarakat untuk mewujudkan atau untuk dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan saya kira itu baik betul di video-video juga banyak seperti di film Soekarno kita melihat masyarakat betul-betul menikmati dan merayakannya tanya lanjutan dari Mifta Adinda mengapa Hiroshima dan Nagasaki yang dibom mengapa dua kota itu alasan Amerika untuk memilih dua kota itu apa ya terima kasih ini tadi juga sudah saya ulas dalam penjelasan saya bahwa Hiroshima dan Nagasaki kenapa dipom nah Hiroshima ini adalah pangkalan militer dari Jepang maka ketika dipom ini akan pasti mengurangi jumlah kekuatan dari Jepang selain itu juga kota Nagasaki kenapa menjadi pertimbangan untuk dijatuhkan Pak Atom karena di situ adalah pusat industri nah ini juga untuk mengurangi kekuatan Jepang dari segi perindustrian dan juga kekuatan kotanya sehingga Hiroshima dan Nagasaki dicatuhkan pematum seperti itu ya terima kasih jelas memang dua kota itu sudah menjadi sasaran ini semakin ramai Pak dari Iza Karina saya mau bertanya hukuman muda kan dibawa keringas dengkok untuk menghindari pengaruh Jepang sebetulnya apa pengaruh Jepang terhadap golongan tua kotnya apa yang ditakutkan oleh golongan muda sepertinya apa ya ya terima kasih penanyaan dari Iza ya apa sih sebenarnya pengaruh Jepang itu yang ingin dihindari oleh golongan muda terhadap Bung Karno dan Bung Hatta yang pertama ya karena memang Jepang ini punya kedekatan dengan Bung Karno dan Bung Hatta karena Bung Karno dan Bung Hatta ini adalah tokoh sentral ya dari tokoh nasional Indonesia seperti yang saya katakan bahwa Jepang ini tidak ingin segera mempoklamikan kemerdekaan Indonesia karena ingin fokus dalam perang dunia atau perang Asia Timuraya maka agar Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak di intervensi oleh Jepang atau diancam dan sebagainya maka diasingkan terlebih dahulu seperti itu ya nah buktinya kan tadi Nishimura tidak ingin Jenderal Nishimura tidak ingin Indonesia memperlampikan kemerdekaan karena ingin mengikuti kebijakan dari sekutu yaitu dengan adanya status quo nah ini yang saya perkirakan dari pengaruh Jepang tadi terima kasih dari Erika Selvia ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom harusnya terhadap kemerdekaan Indonesia itu apa coba diulangi Pak yang ini ya apakah pengaruh di bom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia itu apa Pak tidak terpengaruh sekali ya jadi apa pengaruhnya jatuhnya pemahatum Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika terhadap kemerdekaan Indonesia ini pengaruhnya sangat dampaknya sangat besar bagi Indonesia dengan di bomnya Hiroshima dan Nagasaki maka Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat ketika mereka menyerah tanpa syarat Jepang ini dengan di bomnya Hiroshima dan Nagasaki maka secara otomatis kita mengalami vacuum of power yaitu kekosongan kekuasaan kan Jepang sudah kalah berarti Jepang ibaratnya sudah tidak punya kekuatan lagi tidak punya kuasa atas Indonesia oleh sebab itu kekosongan kekuasaan dalam waktu yang singkat ini sebelum sebutuh datang maka bangsa Indonesia harus cepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia jadi pengaruhnya dari kekalahan Jepang dalam perang dunia tadi dengan di bomnya Hiroshima dan Nagasaki terjadi vacuum of power terima kasih selanjutnya dari partnya mempertegas kembali ingin dikaji ulang tentang perisiwaring asdenklok berselisih paham tentang apa siapa saja yang berselisih pahamnya tokoh-tokohnya memperbincangkan apa ya jadi dalam presentasi yang sudah saya jelaskan lagi ya bahwa perisiwaring asdenklok ini terjadi akibat selisih paham selisih paham tentang apa ya tentang pelaksanaan kapan terjadinya proklamasi ya mengenai waktu pelaksanaannya kalau golongan muda pengen secepatnya golongan tua pengen menunggu rapat dengan PPKI terlebih dahulu jadi seperti itu selisih pahamnya ada di situ ya tentang pelaksanaan proklamasi kemudian terima kasih tokoh dari golongan mudanya itu siapa saja Pak oh ya tokoh dari golongan muda tadi yang saya katakan ada Wikana ya kemudian ada Herul Saleh Latif dan Singgi dan juga ada Sultan Sahrir ya nah yang mungkin di film-film itu yang ketika Bungkano diancam seperti dengan Parang itu sampai Bungkano berdiri itu adalah tokoh Wikana seperti itu ya nah seperti itu ini dari Iin lagi bertanya terus bagi golongan bagi kaum muda zaman sekarang bagaimana menyikapi kemerdekaan ya kemerdekaan di Indonesia bagaimana ya seperti itu ya sebaiknya sikap anak-anak muda saat ini yang jelas kita harus meneladani tokoh-tokoh tersebut ya terhadap adanya perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia nah kita lihat salah satu hal yang bisa kita teladani adalah sikap responsif seperti itu ya jadi tanggal 15 Sultan Sahrir mendengarkan berita dari BBC bahwa Jepang menyerah tanpa syarat nah ini langsung berpikir cepat bagaimana caranya agar Indonesia bisa segera memproklamasikan kemerdekaan mumpung terjadi vacuum of power terjadi kekuasaan-kekuasaan maka anak muda jaman sekarang ya kita jangan mudah berleha-leha bersantai-santai karena masih banyak hal yang perlu kita selesaikan masalah-masalah di bangsa ini khususnya masalah kita sendiri ya masalah kita sendiri harus kita selesaikan lebih dahulu maka kita bisa melakukan banyak hal untuk orang lain nah maka untuk anak muda jaman sekarang jangan mudah apa ya baperan seperti itu atau jangan mudah terlena dengan kehidupan hari ini jangan mudah bersantai-santai karena pemuda-pemuda jaman dulu itu memikirkan bangsanya bukan memikirkan dunia sendiri ya saya kira seperti itu ya Alhamdulillah Bu Buena ini sudah hadir Pak Ibu Guru silahkan untuk ikut antisipasi juga kita akan diskusi supaya bisa menambah pengetahuan buat anak didi kita sendiri Pak untuk istiwa ini memang nanti segera akan dibuatkan videonya ini kan mengenai kontroversi jadi ketika golongan muda golongan cua kemudian disikapi tokoh-tokoh yang menjadi provokatornya disana kan muncul orang-orang yang ada dari apa ya yang memberikan pengaruh besar seperti sehari kemudian nanti disana ada kota Malaka juga memang jika bisa lebih dalam Soekarno itu betul-betul teguh pendirian jadi saya bayangkan kalau bukan Soekarno atau bukan Soekarno yang mengatasi ini tidak akan terjadi tidak akan tepat pada tanggal 17 kemudian selisih pahamnya itu bisa meluas jadi Soekarno memang saya menjadi apa saya suka jempol bahwa dia bisa bisa diet bisa menggabungkan antara pemikiran-pemikiran tokoh mula dan tokoh tua disitulah kehebatan Soekarno apa ya bisa merangkul semua golongan seperti itu ya ada yang mau bertanya secara langsung mau bertanya atau yang belum silakan untuk bertanya langsung disini masih ada 19 peserta masih ada 19 peserta lagi silakan untuk yang bertanya langsung atau ada yang masih ingin penasaran tentang usaha-usaha dalam persiapan proklamasi silakan menarik serta antusias ini murid-murid Bapak kayaknya sudah dapat reward langsung ya selamat ya buat yang sudah bertanya nanti nilai rapotnya akan di kasih bonus oleh Bapak untuk nilai semester 2 ini bebelajaran online langsung seperti yang dilaksanakan oleh aplikasi-aplikasi umum itu kan nggak jelas misalnya guru share aplikasi umum nilainya kemana aranya nggak jelas kalau disini kita interaksi kemudian sama pengetahuan juga langsung direkap nilainya ya jangan lupa presensi ya untuk siswa-siswa sehingga nanti saya bisa rekap siapa yang sudah masuk di room ini bagaimana nih masih ada yang mau bertanya ya sudah cukup ya ya sudah pas jam 11 alhamdulillah semoga bapak ibu hebat pesantara siswa-siswi terbaik salam kenal juga saya Rola Fardilla dari Bandung guru sejarah dari SMA Negeri 1 Cikancung Kepupaten Bandung bisa berkolaborasi dengan Pak Ahmad Fajar Mabrofin sungguh luar biasa kesempatan ini jadi ini adalah momen untuk bersilaturahmi berinteraksi dan memberikan pengetahuan karena pembelajaran yang kita alami memang harus seperti ini bukan hanya dikelasika dikelas tapi lebih mengutamakan teknologi pemaparan luar biasa dari Pak Ahmad tentang kesiapan dalam kesiapan dalam kesiapan kemerdekaan yang dilalui oleh pejuang bangsa kita antara golongan muda golongan tua sungguh luar biasa ini akan menjadi pelajaran bahagia untuk kita maka saya akan selalu bilang ingatlah belajar mengenai sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan historia magis lafiti terima kasih pertemuan pikon kali ini kepada Bapak Ibu Nusantara dan siswa-siswi yang hebat sampai jumpa di pertemuan pikon selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat menikmati terima kasih